Intro Nasi Kapal Sodagar itu berdiri tanggal 15 Desember tahun lalu Jadi itu dimulai karena tusukan kita pada Nasi Padang Dan juga mostly owner kita itu berasal dari Padang Terus akhirnya kita tercetus untuk membuat bisnis yang kita sukai Dan juga kita pengen menampilkan sesuatu yang unik Dimana Nasi Padang banyak Tapi Nasi Kapal itu untuk yang proper itu masih sedikit Kalau sementasi sebenarnya kita lebih mengarah pada millennials ya Mungkin bisa terlambar dari interior kita juga Itu lebih modern dan juga bikin orang nyaman Untuk kapasitas dari pada restoran Nasi Kapal Sodagar ini Memiliki dua ruang VIP Yang dimana satu ruang VIPnya itu bisa diisi dengan 10 kursi Itu pun juga dua VIP kita bisa gabung Lalu ada walking room Dan total dari kapasitas di restoran ini sekitar hampir 100 Jadi memang ini salah satu uniqueness daripada Nasi Kapal itu sendiri Cara penyajian di Nasi Kapal ini memang cukup berbeda dari padang umumnya Padang biasa yang mereka kadang-kadang menyajikan di meja seluruh makanan yang ada Tapi di kita, di Nasi Kapal Sodagar semuanya dihidang Langsung bisa dipilih dengan menu-menu makanan variasi yang ada Variasinya ada sekitar 30-an menu lebih Baik dengan bumbu gule, bumbu rendang, lalu ada balado Kalau untuk bumbu-bumbu, tentu kita ada bumbu spesial Yang dimana bumbu-bumbunya itu langsung kita bawa dari bukit tingginya sendiri Kalau di sini ada beberapa menu yang tidak ada di menu Nasi Padang umumnya Itu ada tembusu, yang dimana itu kulit usus, yang di dalamnya ada tahu telur Kita juga punya telur barendo, yang itu bumbu spesial khas Sodagar Yaitu perpaduan antara telur ayam dan telur bebek Dan kemudian kita juga ada beberapa dendeng Itu ada dendeng kering, dendeng plado merah, dan juga dendeng cabai hijau, dendeng lembab Terima kasih telah menonton!